Paripurna DPRD Kota Tual ricuh, disertai aksi pengerusakan. Gericuhan warnai rapat Paripurna DPRD Kota Tual dalam rangka pembahasan laporan pertanggung jawaban LPJ. Pelaksanaan APBD Kota Tual tahun 2021 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Tual, Kamis 7 Juli. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hasan Syarifuddin Borut bersama para ketua fraksi dan anggota DPRD Kota Tual, serta dihadiri oleh Sekda Kota Tual selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Tual. Pasca insiden kericuhan, reporter DMS Media Group OC Lesubun melakukan wawancara langsung dengan Ketua Fraksi Indonesia Maju Rahman Retop, menjelaskan aksi yang dilakukan oleh Fraksi Indonesia Maju sebagai bentuk protes atas pembentukan fraksi dan alat kelengkapan Dewan di DPRD Kota Tual. Selain itu juga, tindakan dan keputusan Ketua DPRD dinilai sepihak. Hal itu sangat merugikan Fraksi Indonesia Maju. Mengingat sampai dengan saat ini belum ada penetapan ketua atau pimpinan komisi, namun telah masuk pada banggar dua perwakilan dari Komisi I dan Komisi II dari PKS. Hal itu yang menjadi puncak kemarahan dari rekan-rekan yang ada di Fraksi Indonesia Maju. Karena keputusan yang diambil oleh Ketua DPRD Kota Tual dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada, dan terkesan mengeluarkan keputusan atas nama partai bukan selaku Ketua DPRD. Fraksi Indonesia Maju kan merasa sangat dirugikan karena keputusan sepihak. Jadi saya mau sampaikan bahwa keputusan Ketua itu bagi Indonesia Maju itu bukan keputusan seorang Ketua DPRD. Kota Tual ya? Kota Tual, tetapi itu adalah keputusan seorang Ketua PKS. Seharusnya almamater daripada PKS itu ditinggalkan yang ada di atas adalah almamater sebagai Ketua DPRD untuk merangkul semua yang ada di dalam. Saya mau sampaikan juga bahwa pimpinan ini kan ada tiga, yang tidak makan pimpinan adalah kolektif-kolegial. Tetapi saya mau sampaikan bahwa Ketua tidak memberikan kesempatan sedikit kepada wakil-wakil Ketua yang ada. Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tual Iqbal Matduan secara tegas membantah semua tudingan dari Fraksi Indonesia Maju DPRD Kota Tual terkait dengan berbagai penyampaian, ketidaksetujuan, dan protes yang dikemukakan oleh anggota Fraksi Indonesia Maju. Menurutnya, pembentukan mekanisme pembentukan alat kelengkapan Dewan DPRD Kota Tual telah sesuai dengan mekanisme dan aturan serta ketentuan yang berlaku, termasuk aturan tata tertib di DPRD Kota Tual, karena semua agenda pertemuan telah memenuhi quorum yang dibuktikan dengan tanda tangan daftar hadir oleh pimpinan dan anggota DPRD. Jadi saya kira, tahapan-tahapan yang kita lalui di DPRD beberapa waktu ini sudah memenuhi tata tertib kita. Nah, kalau ada pimpinan maupun anggota yang keberatan, yaitu hak politik, hak kemulia kita harga itu. Biarlah disampaikan melalui mekanisme-mekanisme dalam tata tertib kita, ada ruang-ruang yang diberikan. Ada yang mau dikonsultasikan, ataukah ada yang mau dimediasi dan seperti apa, itu sah-sah saja, enggak apa-apa. Tapi tindakan-tindakan yang merugikan aset dan sebagainya sebenarnya itu, di siapapun tidak membenarkan itu. Saya kira itu siapapun tidak membenarkan itu. Dan sangat disayangkan sekali. Makanya saya harap mari kita, ya, calling down, jangan lagi kita memperturuhi suasana, mari kita mengutamakan kepentingan rakyat. Apalagi yang kita bahas tadi kan LPG. Akibat ketidakpuasan terkait keputusan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Tual membuat gelombang protes keras sejumlah anggota DPRD Kota Tual dari fraksi Indonesia Maju berujung pengerusakan fasilitas dalam ruang sidang utama DPRD Kota Tual, yakni meja dan beberapa fasilitas lainnya. Terima kasih telah menonton!